Ngapain Gusur belain yang minoritas? Kan lebih enak kalau ngubelain yang mayoritas. Gapangnya gitu, lebih populer. Karena Gusur tidak ingin terjadi yang namanya tyranny of majority over minority. Tirani dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena kalau itu setelah jadi, bahaya. Negaranya rusak, masyarakatnya konflik, akhirnya nggak bisa bangun. Di sebuah desa saja kalau ada konflik, pasti tokonya tutup semua. Kehidupan ekonomi tutup, sekolah tutup. Apalagi negara. Jadi itu, makanya Gusur juga politik luar negerinya di tengah. Ini dari konjana Amerika kan datang. Sudah tahu, Gusur dari dulu itu akrab. Dengan Cina akrab, dengan Amerika juga akrab. Kita berdiri di tengah. Kita nggak mau ambil posisi apapun. Walaupun mungkin yang dua itu, seorang pemimpin harus selalu berhukuran dengan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.